Sapi kurban milik Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo di Pelora, Jawa Tengah mengamuk saat akan disembeli di Desa Pesepak Bola Indonesia yakni Pratama Arhan. Pemain bola Pratama Arhan berasal dari Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Belora. Peristiwa sapi Jokowi mengamuk tersebut terjadi di depan Masjid Raudatul Janah di Dukuh Gumiring, Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Belora, Jawa Tengah pada Kamis 29 Juni 2023 sekitar pukul 9 lewat 21 waktu Indonesia Prat. Sapi berjenis simental dengan bobot lebih dari 1 ton sempat membuat warga sekitar berlari ketakutan. Pasalnya, tali sapi sempat terputus. Setelah ditunggu beberapa menit, sapi tersebut kemudian dapat dikondisikan untuk segera disembeli. Sebelum peristiwa itu terjadi, sapi kurban dari Presiden Jokowi sempat menjadi tontonan masyarakat sekitar dari berbagai usia. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno yang juga hadir di lokasi mengungkapkan alasan Presiden Jokowi mengirimkan seekor sapi ke Desa Pesepak Bola Pertama Arhan tersebut. Bupati Belora, Arief Rahman merasa berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah mengirimkan seekor sapi untuk dikorbankan di Desa Sidomulyo. Diberitakan sebelumnya, satu ekor sapi kurban Jokowi dikirim ke Duku Gumiring, Desa Sidomulyo, Kejabatan Banjarejo, Kabupaten Belora, Jawa Tengah. Sapi kurban Jokowi tersebut berjenisi mental dengan bobot lebih dari satu ton tersebut dikirim dari Unggaran Kabupaten Semarang ke Desa Pesepak Bola Pertama Arhan pada Rabu 28 Juni 2023, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pangan Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Belora, Tejo Yuwono mengatakan sapi Presiden Jokowi tersebut dalam kondisi sehat. Terima kasih telah menonton!